Data Analyst, Machine Learning Specialist, Big Data Specialist, Information Technology Services, App Developer, Operation Manager, Social Media Strategist, Crowd Hacker. Itulah sederet nama-nama profesi yang laris manis di era digital. Familiar? Atau masih terdengar asing untuk kamu? Percepatan transformasi digital menumbuhkan profesi baru, mengerus eksistensi profesi-profesi lama. Yang paling rentang, pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak melibatkan kerja fisik atau administratif yang konvensional. Perubahan memang pahit untuk sebagian orang, tapi sebenar-benarnya juga adalah peluang. Tergantung apakah kita mau merangkul perubahan atau bersikap kepala batu terhadap zaman. Dulu, karyawan yang bisa membantu atasannya registrasi email saja dianggap melek digital. Saat ini, reputasi itu adalah keharusan, bukan kemewahan untuk orang-orang terpilih. Istilah profesional saja berarti digitalisasi. Berkomunikasi secara profesional berarti mengirim email, memanfaatkan komunikasi digital secara smart, bukan menulis lembaran surat, mengirim fax, atau menghabiskan berjam-jam di telepon yang bisa jadi tak bermanfaat. Bahkan, bisa mengoperasikan saja belum cukup. Bila kita ingin tak hanya hanyut oleh kemajuan teknologi, tapi juga turut pegang kemudi, dibutuhkan digital mindset. Lingkungan kerja menyadari ini, sehingga mereka memprioritaskan kandidat yang dibekali pola pikir ini. Digital mindset, artinya bukan hanya tahu cara pakai perangkat, tapi terus membuka kemungkinan baru, mencari cara mengoptimalkan teknologi di berbagai situasi, kepekaan menemukan apa yang dibutuhkan manusia, dan menyelesaikannya dengan siasat digital. Survei terhadap 8.000 eksekutif bisnis dan TI teratas mengidentifikasi kebiasaan perusahaan yang sukses lewat transformasi digital. Para pemimpinnya ternyata memahami pentingnya data, aplikasi, dan sumber daya manusia secara padu tanpa memisahkannya. Mereka akan selalu memperhitungkan big data dalam merancang strategi bisnis. Memperlakukan data sebagai kawan, setiap keputusan tidak mengabaikannya. Inovasi pun harus lahir setiap pekan, tetap dalam landscape digital. Setidaknya, ini bisa terlihat dari para pemimpin yang tidak pikir dua kali memanfaatkan slide zoom Webex ketika pandemi. Mereka menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Ada kalanya juga lebih menarik. Pemilik digital mindset otomatis juga pelaku kolaboratif approach, menghargai keragaman pemikiran dan perspektif, melibatkan diri dalam dialog dengan kepala yang berbeda dan mengakomodasi ide-ide yang beragam bahkan ketika itu sangat-sangat berbeda. Teknologi pada dasarnya hanyalah mesin dan kode. Perusahaan digital yang sukses sebetulnya bukan perusahaan teknologi, melainkan adalah kawanan orang-orang yang meyakini kemampuan teknologi. Saling berbagi gagasan, saling menggerakkan. Halo Nana, hai, siap bergabung di Indonesia Digital Tribe? Siap dong? Ingin menemukan kawanan dan lingkungan seperti itu? Mari bergabunglah di Indonesia Digital Tribe. Sebuah movement yang mendorong kalian menghidupkan pola pikir dan perilaku digital. Akan dipertemukan 10 ribu talenta muda yang siap mengerobos tantangan digital untuk membuat ratusan prototip yang bisa jadi solusi berbagai permasalahan Indonesia. Ayo segera daftarkan diri dan kirim ide terbaikmu di www.indonesia-digital-tribe.id Bareng-bareng, mari mencari jawaban bagaimana kita bisa berbuat banyak di era digital. Karena pada akhirnya, manusia yang mestinya menguasai teknologi, bukan sebaliknya. Terima kasih telah menonton!